Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia wad-din wa'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Sahabat cinta Quran dimanapun berada Masya Allah tabarakallah nikmat Melaksanakan ibadah sunnah yang sangat-sangat-sangat membawa berkah adalah sahur Terlebih lagi sambil mendengarkan Masya Allah Program-program yang sangat bermanfaat dan indah dari cinta Quran Semoga semua pelajaran yang kita dapatkan Membawa keberkahan dan kenikmatan untuk kita semuanya Singkat dari apa yang disampaikan pada waktu sahur ini Pagi hari ini Masya Allah tabarakallah Kita ingin melihat sosok yang apabila kita ingin mendengar keberaniannya Itu adalah Umar Kita ingin melihat bagaimana keadilannya Itu pun juga adalah Umar Bagaimana sosok keberanian, kegagahan, ketegasan, keadilan Itu adalah Umar Ibn Khattab Umar Ibn Khattab adalah seorang Amir Umuminin Awal mulanya ketika Rasulullah wafat Maka diganti oleh sosok yang luar biasa Abu Bakar As-Siddiq Dan beliau terkena dengan Khalifat Rasulullah Artinya adalah pimpinan pengganti daripada Rasulullah Lalu Umar Ibn Khattab setelah menjadi pengganti daripada Abu Bakar Maka beliau berpikir panjang Beliau nanti akan disebut dengan matan Khalifatu Khalifatu Rasulullah Pengganti dari penggantinya Rasulullah Lalu nanti Uthman bin Affan akan disebutkan Khalifatu, Khalifatu, Khalifatu Rasulullah Pengganti dari pengganti-penggantinya Rasul Apalagi nanti kalau seandainya kepada Ali bin Abi Talib Lalu kepada Hasan akan mengatakan Khalifatu, 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 Khalifatu Rasulullah Maka disitulah Umar Ibn Khattab mengatakan ucapannya Sudah mulai saat ini Sebutlah dengan mata kena Amirul Mu'minin Maka setelah itulah sebutan pertama Khalifah Amirul Mu'minin adalah Umar Ibn Khattab Ini adalah menunjukkan daripada Masya Allah Kehebatan cara berpikir daripada Umar Ibn Khattab Banyak sekali keutamaan yang didapatkan oleh Umar Ibn Khattab Umar Ibn Khattab ini luar biasa Masa kepemimpinan daripada Umar Ibn Khattab ini setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat Itu 10 tahun, 6 bulan, 5 hari Itulah Umar Ibn Khattab Dan yang menobatkan Umar Ibn Khattab Untuk menjadi Amirul Mu'minin pengganti daripada Abu Bakar As-Siddiq Ini adalah para sahabat Jadi saat Abu Bakar As-Siddiq merasakan rasa sakit Ataupun dekat dengan ajalnya Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada beberapa sahabat Tentang bagaimana Umar, bagaimana sikapnya Umar, bagaimana sifatnya Umar, bagaimana keindahannya Pokoknya semua sahabat ditanya Dan semua para sahabat ketika ditanya tentang Umar Semua mengatakan baik dan baik dan baik dan baik Maka suatu waktu ini bagaimana nih lihat pengungkatan daripada Umar Ibn Khattab ini Abu Bakar As-Siddiq sakit Dipanggil Uthman bin Affan Dan mengatakan wahai Uthman Ini adalah bagian daripada wasiatku Dan kemungkinan setelah wasiat ini Aku sudah tidak lagi bisa melihat dunia ini Atau sudah menghadap Allah dan berjumpa dengan Rasulullah Maka ditulislah oleh Uthman bin Affan Masya Allah Apa kata-kata yang dilakukan Ditulis oleh Uthman bin Affan Abu Bakar mengatakan kata-katanya Ini khalifatan Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq Sesungguhnya aku berganti daripada Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq Menyatakan dengan kata-kata yang cukup panjang Sambil ditulis oleh Uthman bin Affan Dan disitu tertulis ujung-ujungnya mengatakan Dan pengganti setelahku Uthman bin Affan sudah nulis Dan pengganti setelahku Maksudnya dari Abu Bakar ini Ternyata Abu Bakar Pingsan Iya Dan Uthman bin Affan mengira Wafatnya Abu Bakar ini Dipegang-pegang Wahai khalifat Rasul Wahai khalifat Rasul Ternyata Abu Bakar Sama sekali tidak bergeming Lalu kata Uthman bin Affan mengatakan Rupanya mungkin ini sudah wafat Maka Uthman bin Affan Menulis langsung dengan tulisannya Dengan keinginan Dari fikirannya sendiri Uthman bin Affan mengatakan Umar ibn Khattab ditulis Iya Setelah ditulis Umar ibn Khattab Abu Bakar ternyata siuman Ternyata bangun Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq Mengatakan ucapannya Ya Uthman Iya Kamu sudah tulis belum Nama seseorang Yang kira-kira aku akan sebut Uthman bin Affan mengatakan Saya sudah tulis Ya khalifat Rasul Siapa yang kau tulis Wahai Uthman Aku telah menulisnya Umar ibn Khattab Lalu kata Abu Bakar Allahu Akbar Allahu Akbar Itu juga yang aku inginkan Masya Allah Indah sekali Iya Jadi ternyata Abu Bakar ingin menunjuk Bahwa setelah wafatnya Beliau adalah Umar Ternyata Uthman pun demikian Dan ternyata Para sahabat pun Menginginkannya itu Inilah bagaimana Amirul Muminin Umar ibn Khattab Pengganti daripada Abu Bakar As-Siddiq Masya Allah Iya Lalu kalau ditanya Lagi mengatakan Bagaimana keadilannya Masya Allah Tabarakallah Adil ini sesuatu Yang sangat diperlukan Dalam syariat Sampai ketika Rasulullah SAW Membolehkan Bagi sahabat Yang ingin hijrah Dari kota Mekah Karena tekanan Iya Siksaan Yang dilontarkan Diberikan oleh Orang-orang kafir Quraish Kepada orang-orang Mekah Pada waktu itu Orang-orang Mekah Muslimin Muslimat Maka Rasulullah Mengizinkan Membolehkan Siapa yang ingin Menyelamatkan keluarganya Menyelamatkan agamanya Silahkan Tinggalkan kota Mekah ini Tapi para sahabat bertanya Kemana kami harus berangkat Ya Rasulullah Apa kata Rasulullah Idhabu ila Ardul Habasha Pergilah kalian Ke Ardul Habasha Fa inna fi Sesungguhnya di dalamnya Di Habasha ini Malikun Seorang Raja La yadzlimuhu ahad Tidak pernah mendholimi siapapun Maksudnya adalah Innahu Malikun adil Itu adalah Ada sosok Raja yang adil Tidak pernah mendholimi siapapun Punten Lihat Yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pergilah engkau Ke Habasha Karena di Habasha Ada seorang Raja yang adil Tidak pernah berbuat Dolim Keadilan ini menjadi Ukuran Buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Keselamatan Ya Maka kalau dikatakan Ucapannya Kalau ada seorang Pemimpin adil Apa yang didapatkan? Makmur masyarakat Makmur semua tempat Makmur setiap kalangan Jika ada pemimpin yang adil Itu gambarannya Kata siapa? Ya inilah terjadi Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Pergi ke Ardul Habasha Disana pergi Kenapa? Karena disitu ada Raja yang adil Tidak akan pernah mendholimi siapapun Apa yang terjadi? Perangkatlah ke Habasha Dan inilah terjadi Di zaman Umar Bikhatom Masya Allah Keadilannya itu luar biasa Cukup banyak kisah yang menceritakan Tentang keadilan Umar Bikhatom ini Iya Contoh Ingin saya sampaikan Dalam waktu yang singkat ini Waktu di Mesir Ada seseorang Gubernur di Mesir Namanya Amrubin As Punya anak Punya anak Iya Anaknya ini Ya anak gubernur Anak pejabat Berlomba dengan anak-anak Yang ada di Mesir sana Lomba lari Ternyata anak gubernur ini salah Kalah Iya Ternyata anak gubernur ini kalah Ternyata anak gubernur ini tidak menang Dan Anak desa ini Saking gembira Menang Dapat mengalahkan Semua para konsesan Dan semua Para peserta Dia seneng Dengan kemenangannya Merayakannya Aku menang Aku menang Aku menang Yang tersinggung disitu siapa Anaknya gubernur itu Siapa Ya Amrubin As Anaknya Amrubin As Tanpa harus pikir panjang Dipukulnya Anak ini Sama siapa Sama anaknya Amrubin As Dipukul Setelah dipukul Dia bertanya Kenapa kamu pukul aku Kenapa kamu pukul aku Lalu apa dikatakan oleh anak ini Dia jawab dengan mengatakan kata-katanya Kamu berani pukul aku Aku ini anak pejabat Aku ini anak Amrubin As Gubernur Mesir Subhanallah Akhirnya laki-laki desa ini Ngadu kepada Umar al-Khattab Ya Amir al-Mu'minin Saya dipukul oleh putranya Amrubin As Gara-gara dia kalah dalam lomba lari Tapi saya mau membalasnya Dia Gak mungkin untuk saya balas Kenapa? Karena dia ini adalah Anak pejabat tertinggi di Mesir Sampai dia bilang mengatakan Anak Ibn Al-Akramin Saya adalah putra daripada Anak dari orang tua terhormat Maka apa yang terjadi? Masya Allah Tabarakallah Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan Bahwa surat ini Untuk Amrubin As Ternyata surat ini Hanya Masya Allah Bukan berupa surat terulisan Apa yang ditulisnya? Tulang Ya Bawa tulang Umar bin Khattab ini Lalu tulang ini Diberikan garis lurus Oleh pedangnya Setelah itu Di tengahnya dikasih Goresan Bisa digabarkan ya Jadi tulang ini Misalnya ini tulang Lalu tulang ini Dikasih garis lurus Sudah garis lurus Lalu tengahnya dikasih apa? Dikasih coretan dengan pedang juga Lalu dikatakan Serahkan tulang ini ke Amrubin As Datanglah ke Amrubin As Lalu pemuda itu dengan mengatakan Wahai Gubernur Ini ada surat dari Umar bin Khattab Amiru Muminin Diserahkan Begitu dibuka oleh Amrubin As Kaget Sampai mengatakan Salah apa kita ini Salah apa kita ini Ayo semua sekarang berangkat Kemana kita Datang ke Madinah Kenapa? Ini teguran besar Teguran besar dari Amiru Muminin Subhanallah Lihat apa yang terjadi Berangkat langsung semuanya Ke kota Madinah Setibanya di kota Madinah Dipanggil Siapa? Amrubin As duduk Lalu keluarganya duduk Lalu kata Umar de Khattab Mengatakan Wahai Amrubin As Iya Mana putramu? Putra yang Putraku yang mana ya Amrubin As Putramu yang ikut lomba Yang kalah itu Lalu ini Datang Wahai Amrubin As Iya Dia ini yang telah Memukul daripada orang desa Yang telah mengalahkannya Iya Sekarang Orang desa ini ada Di belakangku Dan akan aku panggil Dipanggil lah anak desa itu Lalu ditanya dengan mengatakan Kata-katanya Ini Yang memukul kamu Iya Amrubin As Dia yang memukul aku Pukul lagi sekarang Subhanallah Begitu dipukul lagi Setelah itu Kata-katanya Sekarang Yang dipukul Bukan dia lagi Tapi bapaknya kamu pukul juga Lalu kata Anak ini mengatakan Ya Amrubin As Saya tidak punya urusan Dengan bapaknya Tapi yang aku Sayangkan Dan aku punya urusan Dengan anaknya Apa kata Umar de Khattab Dia itu Merasa Punten bahasanya Sombong Karena merasa Bapaknya Menjadi orang tertinggi Di kota Mesir Kalau bapaknya Tidak jadi gubernur Anaknya itu Tidak akan begitu Jadi anaknya sombong Ini karena apa Karena bapaknya Tidak bisa Mengayomi anaknya Sekarang pukul juga bapaknya Karena kesalahan Anak itu dari bapaknya Subhanallah Maka anak itu Memukul bapaknya Setelah itu apa Ini perkataan Mengatakan kalimatnya Sampai terkenal Anak pulan Anak pulan Tidak ada Semua sama Subhanallah Maka setelah itu Terlarai Lalu yang jadi masalah Sekarang Anak ini Anak desa ini Bertanya kepada Amr bin As Wahai gubernur Kenapa Apa isi Makna Daripada Tulang yang bergoreskan itu Sehingga Engkau ketakutan Sampai engkau langsung Datang ke kota Madinah Dengan keluargamu Jawabannya Wahai anak muda Terima kasih Engkau telah adukan Ini kepada Amir mu'minin Dilihat Masya Allah Keadilan Mbak Dekhatam Dilihat Dan juga lihat Bagaimana efeknya Kepada Amr bin As Kamu tahu Tulang ini Tulang ini Iya Tulang ini Adalah Menasehat Mati Wahai Amr bin As Engkau ini akan mati Dan engkau akan jadi Hanya tulang belulang saja Maka Garis lurus Garis lurus Yang ditulis Maka luruslah Di jalan Allah Jangan belok kiri kanan Istiqamahlah Lalu ketika Di tengah Ada titiknya Atau dikasih gores Berbuat adilah Untuk melakukan sesuatu Ini nasihat Daripada umat Adilah Adilah kepada siapa Berbuat adilah Lalu umat Membuat goresan itu Membuat goresan itu Dengan pedang Seakan-akan mengatakan Wahai Amr bin As Seandainya engkau Tidak bisa berbuat adil Maka Pedang Umar lah Yang akan Mengadili lehermu Subhanallah Pedang Umar lah Yang akan membereskan lehermu Untuk membuat adil Masalah ini Maka berbuat adilah Kalau puan Seandainya Umar Tidak bisa memberikan keadilan Karena Umar sudah meninggal Engkau pun akan menjadi Tulang belulang Maka luruslah Dalam kehidupanmu Berbuat adilah Itulah nasihat Daripada umat Untuk menjadikan Seseorang berbuat adil Masya Allah Ini kisah yang sangat Luar biasa Kadang-kadang Enggak enak nih Kenapa? Karena ini kan pejabat di Mesir Ini kan pejabat di Basrah Ini kan pejabat di Misalnya Pejabat di Syam Enggak ada umat Umar bin As-Khattab Semua apapun Akan diluruskannya Masya Allah Sampai lihat Apa yang terjadi Keadilan yang didapatkan Oleh Umar bin As-Khattab Satu waktu Ada Kutusan Dari Romawi Datang ke kota Madinah Mencari-cari Mana raja kalian Mana raja kalian Lalu orang-orang Maka katakan Kami tidak punya raja Tapi kami punya Mirum uminin Iya maksudnya Umar Iya Saya ingin tahu Mana Umar itu Lalu para sahabat Maka katakan Umar ada Sedang Sedang di kebun Purma Kalau kamu mau jumpa Kalian mau jumpa Datanglah kesana Darullah Dia jalan ke tempat Kebun Purma Ternyata sudah Diubak-ubak Dicari-cari Gitu ya Gak ketemu Umar bin As-Khattab Akhirnya keluar lagi Mengatakan Tolong dong Hantarkan kepada Umar bin As-Khattab Saya gak nemu Orang Umar bin As-Khattab Di dalam kebun itu Lalu orang-orang Mengatakan Masa gak nemu Orang biasanya disitu kok Jam segini itu disana Saya tidak menemukan Pimpinan kalian Cuma saya menemukan Satu orang yang sedang tidur Di bawah Pohon Purma Orang-orang Para sahabat Itulah Umar Kaget Itu Umar Iya Balik lagi ke dalam Di antara ternyata Umar bin As-Khattab Sedang tertidur Masya Allah Kayulullah Di bawah Pohon Purma Lalu dia dengan mengatakan Utusan bangsa Romawi Mengatakan Di kata-katanya Kalimatnya Adilta Fa'aminta Panimta Masya Allah Engkau telah berbuat adil Lalu engkau Masya Allah Merasa aman Lalu engkau bisa tidur dimanapun Bisa dipastikan Siapapun yang bisa berbuat adil Maka kehidupannya akan aman Kalau sudah aman Maka dia akan tenang Bisa tidur dimana saja Berarti bisa dipastikan Orang berbuat zalim Gak akan mendapatkan ketenangan Dalam kehidupannya Ini rahasia Tentang keadilan Yang disebarkan oleh Umar bin As-Khattab Ternyata contoh lihat Bagaimana Umar bin As-Khattab Bisa tenang Bisa tentram Karena keadilannya Kalau orang sudah berbuat adil Dicintai oleh siapapun Di bawahnya Atau masyarakatnya Ini adalah kisah singkat Tentang Umar bin As-Khattab Mudah-mudahan Ada manfaatnya Untuk kita semuanya Khususnya untuk sahabat cinta Quran Dimanapun berada Dan kami mengajak Kepada sahabat cinta Quran Dimanapun berada Untuk ikut Berpartisipasi Ima dengan Sodakahnya Ataupun dengan Wakafnya Silahkan Untuk program Siar Quran Project Klik di Deskripsi ini Insya Allah Semuanya Akan bermanfaat Untuk semuanya Kenapa? Karena pasti kita akan pulang Ketempat yang hakiki Adalah Akhirat Maka Saat kita pulang Kita membawa pulang Dengan penuh kebahagiaan Bahagia dengan ilmu Dan bahagia dengan amal kita Mudah-mudahan ada manfaatnya Jazakumullah khair Allahusun istimaikum Wa kumini al-hubu wa doa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashhadu Ashhadu Allah Allah Ilaha Il Law Allah Ashhadu Ashhadu Anna Allah Muhammad Rasul Allah Indonesia Menjadi titik awal permulaan dakwah ini Loh Tadinya haram Kok jadi haram Tadinya haram Kok jadi haram Bingung Sepanjang 2023 130.055 orang Telah mengikuti Kajian keislaman 130.000 orang Telah terbebas Dari buta Aksara Quran 206.725 kali Bimbingan Bersama Cinta Quran Call 118.603.364 Tayangan Cinta Quran TV Telah menginspirasi Serta 12.805 mustahik Terbantu oleh zakat 100% 136.685 orang Menerima bantuan kemanusiaan Dari Indonesia 5.685 layanan kesehatan Tersalurkan melalui rumah singgah Al-Fatih Dan 16.237 orang Menerima manfaat dari amazing kurban Tak hanya itu Penduduk dunia lainnya juga turut merasakan manfaat Dari syiar Quran ini Syiar dakwah ini Dapat meluas karena dukunganmu Nama saya Han Zah lah dari Korea Selatan Halo Nama saya Nga Kemala Saya tinggal di Australia Saya Paulina dari Hong Kong Alhamdulillah dengan program Cinta Quran Call Belajaran Quran menjadi begitu mudah Berbagi lebih banyak jejak kebaikan Dengan menghampar hidayah Quran ke penduduk dunia lainnya Hingga pesan cinta itu dapat menjadi penunjuk dahada Bagi saudara-saudara kita Dan bekal terbaik untuk pulang dengan bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!